Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio di video kali ini saya mau buat gabin tape singkong manis ini rasanya enak banget ya isian dalamnya itu lembut luarnya renyah garing kalau temen-temen penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya hingga selesai ya sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih yang pertama siapkan wadah masukkan 500 gram tape singkong sebelumnya udah dibuang ya sumbu tengahnya kemudian haluskan menggunakan garpu Nah kalau udah halus seperti ini tambahkan 3 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera 6 sendok makan kental manis 4 sendok makan tepung terigu protein sedang saya pakai segitiga biru setengah sendok teh vanilla cair lalu seperempat sendok teh garam ya tapi di video enggak kerekam kemudian aduk hingga tercampur rata jangan lupa di tes rasa ya kalau kurang manis bisa ditambahkan kental manis secukupnya atau sesuai selera selanjutnya ambil satu biskuit gabin lalu beri isian tape yang udah dibuat sebelumnya untuk banyaknya disesuaikan aja ya kalau udah ditimpa lagi dengan satu biskuit gabin ratakan bagian pinggirnya kalau kurang bisa ditambah ya isiannya nah seperti ini mudah ya lakukan hal yang sama hingga selesai untuk satu resep ini dapatnya 15 kue gabin ya tapi kalau untuk dijual bisa bikin yang bentuk segitiga ya jadi untuk satu biskuitnya dapat satu berarti kalau satu bungkus 30 biskuit dapatnya 30 juga ya nah ini gabinnya udah selesai diberi isian semua siap untuk digoreng Nah untuk menggoreng kue gabinnya disini ini saya gunakan panci diamond set dari stand cookware dalam satu paket terdapat empat jenis panci ya kasserol 24 cm dan 20 cm frypan 24 cm dan 20 cm bahannya terbuat dari tujuh layer granite coating asli Jerman bahannya tebal berat anti lengket dan anti baret baby friendly aman untuk makanan ada induction bottom ya di bagian bawah jadi bisa digunakan di semua jenis kompor untuk pembelian bisa kunjungi Instagram stand cookware atau nanti akan saya cantumkan linknya di description box Nah ini saya gunakan yang frypan 24 cm ya panaskan minyak kemudian masukkan kue gabin secukupnya ke dalam minyak yang udah panas goreng pakai api kecil aja ya jadi gorengnya sebentar aja jangan lupa dibolak-balik supaya matengnya merata kalau kedua sisinya udah sedikit kecoklatan tandanya udah mateng ya lalu angkat dan tiriskan supaya minyaknya turun kemudian lanjut goreng sisa kue gabin hingga selesai ini dia kue gabin tape singkong manisnya udah jadi saya ambil satu isiannya banyak ya tebal ketika dipatahkan kelihatan ya kalau bagian luarnya garing renyah isiannya kelihatan creamy ini enak banget ya cocok buat cemilan di rumah dijadikan ide jualan pokoknya teman-teman di rumah jangan lupa cobain juga ya gimana gampang kan cara buatnya semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai terima kasih juga buat yang udah subscribe buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like komen share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba keada canggota ??? ???